Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan kecepatan boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Jadi kita mau bahas tentang perdarahan antepartum dan postpartum nih. Jadi kalau misalkan perdarahan antepartum, ini perdarahan yang terjadi lebih dari 20 minggu ya. Kalau yang kemarin kita belajarin kan perdarahan yang terjadi kurang dari 20 minggu nih, yang ada kamu ya. Jadi ada KFT, abortus, sama MOLA. Nah, sekarang kita bakal belajarin perdarahan yang terjadi lebih dari 20 minggu atau antepartum. Jadi dia tuh sebelum brojol, sebelum persalinan, dia ada perdarahan nih, kayak gitu ya. Kita bakal belajar ada tiga penyakit nih. Ada yang namanya placenta previa, solusio, dan plasa previa. Kalau misalkan placenta previa, berarti itu placentanya, dia tuh melekatnya atau implantasinya tuh salah. Harusnya kan dia difundus nih teman-teman normalnya. Nah, pada previa, pelekatan atau implantasi si placenta itu terjadinya di bawah atau di SBR. Jadi dia tuh melekatnya malah di SBR. Sehingga dia menutupi si jalinnya mau keluar, kayak gitu. Karena si placentanya itu, dia melekatnya itu di SBR, di bawah nih. Kalau misalkan solusio, solusio itu berarti lepasnya si placenta sebelum waktunya. Jadi harusnya kan placenta ini lepasnya ini pada saat janin udah keluar, baru masuk ke kala tiga, placenta keluar. Nah, pada solusio placenta, placentanya tuh lepas duluan. Sehingga karena dia lepas duluan, nanti muncullah ada perdarahan. Jadi solusio ini dia lepas duluan. Tapi kalau previa, ini salah letak. Jadi dia tuh salah implantasi. Implantasinya dia malah di SBR, kayak gitu ya. Dia malah di SBR. Kalau fase previa, fase itu pembuluh darah. Jadi dia itu ada pembuluh darah yang tidak dilapisi oleh warton jeli. Fase previa ini dibagi dua tipe. Ada yang tipe satu, ada yang tipe yang dua. Nah, kalau yang tipe satu, ini berarti ada pembuluh darah yang tidak dilapisi oleh warton jeli. Normalnya, pembuluh darah kita itu, ya pembuluh darah janin ya, dia itu dilapisi oleh warton jeli nih. Ada gel-gel, namanya warton jeli. Nah, pada fase previa, ternyata ada bagian pembuluh darah yang tidak dilapisi oleh warton jeli. Sehingga rawan banget, nanti dia mengalami kompresi. Nanti kita bakal bahas nih tentang fase previa. Itu untuknya tipe satu. Tapi untuknya tipe dua, dia bilobus. Jadi dia itu ada dua placenta di dalam si satu ketubannya. Jadi dua placenta nih. Kemudian kita bakal belajar juga tentang pospartum. Jadi kalau dari pospartum, pos itu kan setelah nih. Berarti partus ini kan persalinan. Jadi, perdarahan ini terjadi setelah persalinan. Jadi setelah pasiennya udah melahirkan anaknya, tiba-tiba dia perdarahan. Itu perdarahan pospartum. Oke, perdarahan pospartum ini penyebabnya ada empatik. Ada yang tonus, trauma, tisu, dan trombin. Kalau misalkan berhubungan dengan tonus, itu berarti berhubungan dengan kontraksi dari hisnya. Nanti kita bakal belajar ada penyakit yang namanya Atonia uteri. Dari namanya aja Atonia nih. A-nya tidak ada. Tonia itu adalah tonus. Jadi nggak ada nih tonus uterusnya. Sehingga pada saat teman-teman lakukan pemeriksaan, nanti fundus uterusnya itu lembek. Jadi ciri khasnya adalah kalau disoal dibilang uterusnya lembek, itu berarti tonusnya nggak ada. Karena normalnya kalau dia tonusnya ada, dia ada kontraksi, perutnya itu bakal tegang uterusnya. Tapi kalau nggak ada kontraksi, ya dia bakal lembek. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua yang paling banyak, trauma. Trauma ini bisa, nanti kita bakal belajar penyakit ruptur uteri. Jadi misalkan nih dia, pada saat persalinan, ternyata ditolong oleh dukun. Jadi itu ada proses yang namanya itu didorong-dorong. Jadi pengen cepat nih si bayinya keluar, jadi didorong-dorong. Nah itu bisa menyebabkan ruptur uteri. Ruptur uteri ini bisa juga, misalkan pasiennya itu disoal dibilang kecelakaan. Kecelakaan abdomen. Tiba-tiba dia pecah nih ruptur uteri. Jadi datang dengan shock keadaannya. Terus ruptur uteri ini ciri khasnya adalah karena dia, bayangkan aja ya uterusnya pecah gitu ya. Sehingga nanti saat teman-teman lakukan pemeriksaan, stationnya itu udah nggak bisa diukur lagi gitu ya. Station atau janinnya itu udah nggak bisa diukur lagi. Station tidak jelas gitu ya. Itu ciri khas dari si ruptur uteri. Atau traumanya, misalkan bayinya itu besar banget. Sehingga saat persalinan, karena bayinya besar, ada robek kan perineum. Jadi robek tuh perineumnya. Itu termasuk dari penyakit, akibat penyebabnya trauma gitu ya. Sedangkan kalau tisu, tisu itu ada jaringan. Jaringan itu, kalau di dalam persalinan, itu placenta ya. Jadi kalau misalnya tisu, misalkan nih, dia habis persalinan dia perdarahan ya. Habis persalinan dia perdarahan. Eh, placentanya ternyata nggak keluar-keluar nih 30 menit. Nah, kita sebut itu retensio placenta. Jadi retensio placenta itu 30 menit nggak keluar-keluar. Sedangkan kalau sisa placenta, berarti setelah placentanya keluar, ternyata ada bagian placenta yang masih tertinggal. Nah, itu kita sebut sisa placenta. Kalau trombin, ini ada masalah di gangguan pembekuan darahnya. Ini kasusnya sedikit banget ya teman-teman untuk yang trombin. Jadi paling banyak untuk empatnya ini, itu berdasarkan urutan ya. Jadi nggak boleh nih dipisah-pisah. Misalkan nih, teman-teman dapet pasien ibu hamil, ternyata dia perdarahan. Nah, habis persalinan, pikirkanlah tonusnya dulu. Dia ada masalah nggak tonusnya. Ada atonia uteri nggak dia? Kalau ternyata tonusnya bagus, pikirkanlah yang kedua penyebabnya, yaitu trauma. Ini kira-kira ada robekamperineum nggak, sehingga dia perdarahan. Atau ada ruptur uteri nggak. Yang ketiga, pikirkanlah placentanya yang bermasalah. Ini dia ada retensio placenta atau sisa placenta yang masih tertinggal, sehingga dia perdarahan terus. Yang terakhir adalah penyebabnya karena trombin. pembukuan darah. Sehingga nggak berhenti-berhenti dia. Oke. Sekarang kita bakal pelajari yang satu-satu. Yang pertama adalah antepartum. Penyebabnya tadi, bisa previa, bisa solusio, atau dia pasal previa. Nah, paling sering itu adalah kalau nggak previa, ini solusio ya. Nama lain dari solusio itu adalah approfio ini nih. Ini nama lainnya. Jadi kalau nanti teman-teman dapet soal ada yang approfio kayak gini, nah itu nama lainnya dari solusio. Kita bakal pelajari nih, bedanya previa sama solusio itu apa. Ini SKDI-nya dua. Jadi teman-teman bisa ngediagnosis, terus rujuk, itu udah bagus banget. Jadi teman-teman nanti kalau bukan PD, itu berdasarkan SKDI ya. Jadi nggak usah sampai hafalin benar-benar patah laksananya, kalau emang SKDI-nya cukup SKDI-2 aja. Gitu ya. Jadi untuk placenta previa ini, tadi dia dari pengertiannya aja, ada implantasi placenta yang salah. Normalnya dia difundus, teman-teman. Ini malah dia di SBR. Jadi nutupin jalan lahir di sini. Nah, dia kenapa nih bisa nyasar? Karena dinding endometrium itu, dia udah nggak cantik lagi. Jadi dia itu bingung nih, mau nempelnya di mana. Harusnya kan nempel di fundus ya. Terus dia bilang, eh di fundus, sekarang endometriumnya nggak bagus nih. Dia bilang, udah ada bekas krok-krokan. Dia bilang, misalkan pasiennya ada riwayat abortus. Jadi udah pernah dikrok-krok nih. Jadi dinding endometriumnya udah nggak cantik lagi, udah nggak bagus. Jadi dia nggak mau lagi nempel di situ. Sehingga dia malah nempelnya di SBR. Itulah penyebab dia placenta previa. Jadi ada beberapa faktor resiko nih. Faktor resikonya bisa karena dia bekas seksiu. Atau dia ada bekas operasi gitu ya. Jadinya tuh pokoknya dinding endometrium itu jadi belum siap nih untuk menerima implantasi. Jadi karena dia belum siap, si placentanya itu nyasar jadinya. Malah mengekatnya dia di SBR. Nah, untuk kejalannya, pertama-tama adalah perdarahan ya. Untuk perdarahannya itu, dia warnanya merah segar. Ini ciri khas banget nih teman-teman. Kalau dapat soal, dia ada perdarahan lebih dari 20 minggu. Jadi fikirkanlah previa atau solusio atau pasaprevia. Kalau previa, dia perdaraannya itu merah segar. Ini ciri khas banget nih. Kalau di soal pasti jika setau, dia merah segar atau hitam. Karena untuk ngebedain, ini previa atau solusio. Setelah itu, setelah perdarahan, pasien-pasien itu pasti sakit perutnya. Jadi dia tuh nyari perut. Nah, pada pasien-pasien previa, nyari perutnya itu nggak terlalu sakit banget. Jadi kurang dia sakit perutnya. Jadi kayak dia tuh hilang timbul ya sakit perutnya. Nah, kenapa dia bisa sakit perutnya hilang timbul? Bahkan perdarahannya juga bisa hilang timbul nih. Jadi misalkan dia bilang nih, dok saya di rumah perdarahan. Terus dia nyampe rumah sakit, udah berhenti perdarahannya teman-teman. Nah, dia tuh hilang timbul. Karena dia tuh dipengaruhi oleh kontraksi dari HIS. Jadi dia kan nempelnya di SBR nih. SBR itu kan segmen bawah rahim ya. Jadi di bawah sini. Kalau misalkan HIS, HIS itu kan muncul dari fundus ya. Didominasi oleh fundus. Karena fundus ini ototnya tuh paling banyak. Sehingga HIS itu paling kuat itu dari fundus. Nanti dari fundus dia menyebar nih. Menyebar ke bagian korpus ya. Nanti ke bagian dari bagian cervix ini. Nah, nanti kalau misalkan HIS itu kan dia ini ya, ritmik ya. Jadi munculnya tuh nggak terus-terusan ya. Jadi kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia muncul. Nah, kalau misalkan dia muncul HIS, sehingga nanti ada kontraksi di bagian cervix, jadi ada placenta yang agak kebuka, teman-teman. Masuk tol? Ini adalah perdarahan. Masuk tol? Dia bisa tadi hilang timbul karena dipengerang oleh HIS ya. Kalau HISnya udah berhenti, dia perdarahannya berhenti. Nanti HISnya muncul lagi, dia nanti perdarahan lagi. Kayak gitu ya. Oke, sip. Kemudian tadi placenta previa ya. Tadi perdarahan, merah segar, nyari perut, hilang timbul, seperti itu. Nah, kemudian untuk lokasinya. Jadi placenta previa ini ada klasifikasinya, teman-teman. Dia ada yang total, ada yang sebagian, ada empat nih. Ada yang total, ada yang sebagian, ada yang tepat di ostium, ada juga yang dia letak rendah. Nah, untuk ngebedainnya itu, prinsipnya adalah previa ini, dia nempelnya salah. Dia nempelnya kan di bawah. Kalau total, berarti dia benar-benar total nih. Dia nutupin seluruhnya. Seluruh dari OE, ostium uteri internum. Jadi kalau misalkan uterus itu kan dia ada dua pintu ya. Ada pintu yang dalam, itu kita sebut OE, ostium uteri internum. Ada yang pintu luar nih, OE, ostium uteri externum. Jadi, placenta previa itu nutupnya di bagian OE-nya. Nah, dia nutup sini. Kalau dia total, berarti nutup seluruhnya nih. Kita sebut dia placenta previa complete, atau totalis gitu ya. Kalau misalkan dia nutupnya sebagian, seperti ini, sebagian, nah, kita sebutnya parsial. Placenta previa yang parsial, atau sebagian. Jadi cuma setengah tuh dia nutupnya. Tapi kalau kita sebut nih, placenta previa marginal. Marginal itu kan dari kata margin ya. Margin itu berarti tepi ya. Nah, dia tuh tepat di tepi dari OE. Nah, itu ciri khasnya. Kalau marginal, ingat aja margin. Margin itu tepi ya. Jadi pas banget dia di tepi dari OE. Tapi kalau misalkan yang low-lying placenta previa, atau placenta previa yang letak rendah, ini berarti letaknya rendah ya. Nah, dia tuh kurang dari 2 cm dari OE. Jadi jarak antara ini ke sini, ini kurang dari 2 cm. Jadi bisa dia tuh 1 cm, 1,5 cm, kayak gitu. Kalau misalkan dia jaraknya lebih dari 2 cm, ini kita sebut normal gitu ya. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 2 cm dari OE, kita sebut petak rendah. Jadi ada 4 nih. Untuk etiologinya, berarti pokoknya endometriumnya tuh udah gak cantik lagi deh. Udah ada cacatnya tuh, cacat di endometrium. Bisa karena seksio, bisa karena tadi bebas operasi gitu ya. Gejalanya ada perdarahan, dan biasanya tuh dia tanpa rasa nyeri. Jadi emang nyerinya tuh gak nyeri banget. Dan warnanya merah, segar. Untuk penunjangnya, untuk pemeriksaan obstetrik atau ginekologi, obstetrik ya, khususnya ya, kehamilan ya. Penunjang awal itu pasti USG. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya pemeriksaan awal, itu ya USG aja dulu. Kemudian kalau gue standarnya, pada previa ini MRE. Karena untuk menilai ini batas antara placenta dengan OE-nya. Untuk tata laksananya tergantung dari kasusnya. Kalau emang ternyata pasiennya datang dalam kondisi shock, di mana-mana kalau pasien shock, pasti resusitasi dulu gitu ya. Kita perbaiki dari keadaan umumnya dulu, KU-nya dulu. Resusitasi pakai cairan infusnya, kristaloid, NACL atau RL. Kemudian untuk kita dapat nih pasien nih, dia previa. Teman-teman boleh nih, lakukan inspekulum. Inspekulum ini berarti kaya spekulum, kemudian kita lihat nih, kedarahannya dia dari mana. Kemudian jangan lupa USG dan koreksi cairan, kalau emang dia datang dalam shock. Lihat jumlah perdarahannya, teman-teman. Kalau emang banyak, perdarahannya ngocor terus ya, datang ke kita, berarti langsung aja sarankan seksio ya. Tanpa kita lihat usia kehamilannya. Jadi mau usia kehamilan berapapun, dia datang misalnya usia kehamilan 22 minggu. Dia datang, perdarahannya tuh hebat banget, nggak berhenti-berhenti. Yaudah langsung aja seksio. Tapi kalau perdarahannya masih sedikit, boleh nih teman-teman pertimbangkan ya. Ini kan perdarahannya, kalau previa bisa hilang timbul nih. Dia perdarahannya sedikit, keadaan ibu dan janinnya masih bagus. Nggak ada tanda-tanda shock. Nah, teman-teman boleh nih pertimbangkan, ini bisa nih di ekspektatif atau dipertahankan kehamilannya sampai menuju aterum. Jadi boleh rawat jalan gitu ya, untuk terapi ekspektannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, memang pasiennya ini, janinnya itu dia prekerem. Jadi dia tuh masih kurang dari 3-7 minggu usia kehamilannya. Jadi masih datang nih, dia kurang dari 3-7 minggu. Kemudian perdarahannya masih sedikit-sedikit. Jadi belum ada tuh, ada komplikasi pada ibu maupun janinnya. Belum ada tanda-tanda infartu. Nah, tanda-tanda infartu tuh kan, dia udah tanda-tanda pengen persalinan nih. Biasanya tanda-tandanya dia yang pertama, ibunya tuh udah pengen mulus-mulus ya. Jadi dia tuh, dok saya tuh udah mulus-mulus banget nih, sakit perut banget kayak gitu ya. Kemudian ada kontraksi yang ritmik ya. Kemudian keluarlah lembir darah. Terus ada perinium menonjol, vulva juga menonjol. Itu kan berarti udah tanda-tanda infartu tuh. Kalau udah ada tanda-tanda itu, berarti lahirkan. Tapi kalau belum ada, kemudian keadaan ibu maupun janinnya juga masih bagus, nggak ada tanda-tanda gawat janin, boleh teman-teman terapi ekspektan. Jadi kita berekspektasi nih, ini kayaknya bisa nih sampai aterem nih. Karena kalau misalnya dia kita rawat sampai aterem, prognosisnya kan lebih bagus gitu ya. Misalkan ini, untuk terapi dari ekspektan. Teman-teman udah bilang nih, dok ini kayaknya bisa deh dia dirawat gitu ya. Dia nggak perlu di SC langsung. Apabila dia syaratnya tadi preferen, kondisi ibu maupun anaknya masih bagus, dan pederannya sedikit. Belum ada tanda-tanda infartu. Boleh teman-teman kasih obat-obatan toko litik. Karena toko litik ini, tujuannya adalah membuat si uterus itu nyaman keadaannya. Jadi dia tuh tenang ya. Litik itu kan lisis ya. Nah toko itu tonus ya. Jadi tonus uterusnya tuh dibikin, jangan sampai dia tuh kayak kontraksi. Jadi dibikin tenang posisinya. Bisa menggunakan obat-obatan toko litik. Seperti MgSO4, bisa diberikan 4 gram secara IV gitu ya. Atau nivedipin, golongan dari CCB nih. Boleh dikasih. 3x20 miligram. Kalau nivedipin ini maksimal 90 miligram ya. Perhari. Selain teman-teman kasih toko litik, mempertahankan uterusnya itu tenang, teman-teman kasih pematang paru. Pematang paru ini dikasih untuk usia kehamilan 24 sampai 34 minggu. Jadi memang umur-umur usia kehamilan ini, dia tuh paru-paru janin tuh belum mateng, teman-teman. Jadi langsung dikasih pematang paru gitu ya. Nah yang dikasih golongan steroid. Nah kira-kira obatnya tuh bisa 2 nih teman-teman. Ada yang tahu nggak teman-teman? Pematang paru yang diberikan apabila dia masih 24 sampai 34 minggu, teman-teman. Steroidnya boleh dikasih apa nih? Pilihannya bisa 2. Bisa teman-teman kasih dexametason atau betametason gitu ya. Jadi pilih salah satu aja. Kalau misalkan adanya dexametason ya kasih aja dexa. Kalau dia betametason, kasihlah betametason. Dosisnya totalnya 12 mg. Kalau dexametason tuh biasanya dikasih 2 kali ya. Jadi 2 kali 6 mg. Tapi kalau betametason biasanya 1 kali. Jadi 1 kali 12 mg. Diberikannya selama 2 hari gitu ya. Nah misalkan nih adanya dexametason yaudah kasih aja 2 kali sehari. Dosisnya 6 mg selama 2 hari. Atau kalau di betametason berarti 1 kali sehari 12 mg selama 2 hari. Jadi udah kita kasih nih pematang paru, udah dikasih tokolitik. Nah itu untuk obat-obatan efektan pada placenta fevia. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat, ini perdaraannya hebat banget dan aktif ya. Banyak banget perdaraannya nggak berhenti-berhenti. Yaudah langsung aja teman-teman anjurkan seksio ya. Langsung aja seksio. Terminasi aja dia langsung lahirkan. Tapi ada nih yang bisa pervaginam teman-teman. Jadi kalau ditanya previa ini bisa pervaginam nggak bisa. Tapi dia untuk klasifikasi yang low lain ya. Jadi dia itu yang letak rendah. Dia letak rendah dan presentasi kepala. Jadi kalau misalkan pasien tanya itu di golongan yang letak rendah dan pescap, itu boleh dia persalinan pervaginam. Dibantu dengan amniotomi. Amniotomi ini kan kita congkel nih saput amnionnya. Sehingga kan dia pecah tuh ketubannya. Dengan pecahnya ketuban, dia dapat meningkatkan kontraksi dari si uterusnya. Sehingga nanti bisa persalinan gitu ya. Nah itu untuk placenta previa yang letak rendah dan prescap. Itu bisa pervaginam. Sisanya, baik itu totalis, sebagian. Itu mendingan seksio aja. Nah ada nih hal yang nggak boleh dilakukan pada placenta previa, yaitu PT ya. Nah ini kontraindikasi nih. Jadi teman-teman kalau ditanya, tindakan apa yang nggak boleh untuk placenta previa adalah vaginal flusy. Karena dengan teman-teman lakukan vaginal flusy, nanti yang ada merangsang kontraksi uterusnya. Sehingga nanti kalau ada HIS, ada kontraksi, menyebabkan tadi SBR-nya ya, placentanya yang di SBR itu jadi lepas. Jadi nanti perdaraan-perdarahan. Yang kedua adalah solusio placenta. Kalau solusio placenta, ini lepas duluan placentanya. Sebelum waktunya ya. Harusnya dia lepasnya itu kan setelah si bayinya keluar. Ini ternyata bayinya masih di dalam, eh placentanya udah lepas duluan. Solusio placenta ini, dia itu bisa dibagi dua ya. Ada solusio placenta yang lepasnya sebagian, ada yang seluruhnya. Bahkan ada yang cuma lepasnya sedikit banget. Itu namanya rotur sinus marginalis. Oke, diagnosisnya. Jadi dia itu lepas duluan ya. Lepas duluan. Tapi ada bagian yang masih melekat. Kalau emang dia sebagian. Kalau seluruhnya yang lepas semua, ya berarti dia solusio placenta yang seluruhnya, yang totalis. Oke, diagnosisnya perdaraannya itu hitam. Beda sama previa tadi. Kalau previa itu merah-segar. Tapi kalau solusio, dia warnanya hitam. Dan biasanya solusio ini klinisnya itu jelek banget. Jadi klinisnya itu jelek. Bayangkan nih kalau solusio ini, pasien-pasien itu datang tuh dia dengan shock nih biasanya. Kalau previa tadi kan dia hilang timbul lepas darahannya. Kalau ini enggak. Kalau ini sakit perutnya udah hebat, terus-terusan, shock ya. Terus jalaninnya biasanya gawat jalanin. Bahkan dia jadinya bisa hilang. Sampai dia udah meninggalnya. Kayak gitu. Dia ini ciri khas banget nih buat solusio. Solusio ini klinisnya lebih berat dibandingkan previa. Jadi dia itu benar-benar datangnya shock. Bayangnya udah jelek banget kondisinya. Terusnya tegang banget perutnya. Nyerinya nyeri banget. Pada solusio placenta, dia itu ada darah yang tersembunyi. Jadi dia itu ada dua nih. Ada darah yang keluar, ada darah yang tersembunyi. Nah sehingga menyebabkan klinisnya itu enggak sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Contohnya nih, dia keluar darahnya itu masih 500 cc. Tapi kok klinisnya udah shock ya gitu ya. Nah dia klinisnya itu udah shock. Udah kayak perdarahan tuh sampai 2 liter gitu ya. Nah udah lemes banget dia datang-datang. Pada perdarahan masih 500 cc gitu ya. Nah kita boleh curiga nih. Oh jangan-jangan nih ada perdarahan yang tersembunyi di belakang placenta. Atau kita sebut dia hematom retro placenta gitu ya. Hematom retro placenta. Jadi dia itu ada darah yang masih tersembunyi gitu ya. Masih terperangkap dia di belakang placenta. Jadi bayangkan aja ini kan placenta lepas ya. Jadi ada darah nih yang keluar. Nah jadi karena ada darah yang keluar, ada sebagian yang lolos keluar, ada sebagian yang masih tertampung di belakang dari placenta. Sehingga dia menyebabkan klinisnya itu enggak sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Tapi kalau previa, dia klinisnya sesuai. Itu cara beda ini. Kalau previa keluarnya 500 cc, ya klinisnya juga segitu gitu ya. Nah yang keluarnya sedikit, ya berarti klinisnya juga enggak akan berat-berat banget gitu. Untuk predisposisinya, solusion placenta ini kalau ditanya etiologinya itu enggak ada. Masih belum tahu nih penyebabnya apa. Tapi ada faktor resiko atau predisposisi nih. Ya paling sering adalah hipertensi. Contohnya adalah pasien-pasien yang PEB. Pasien-pasien yang tensi itu tinggi banget, PEB ini kan fasokontriksi ya. Nah fasokontriksi ini kan berarti pembuluh darah itu menciut ya. Kecil ya dia ya. Nah sehingga aliran utero placenta kan sedikit. Karena agil alirannya sedikit teman-teman, menyebabkan nanti dia iskemik pada si placentanya. Kalau misalkan placentanya udah iskemik, lama-lama nekrosis, nanti placentanya lepas ya. Nah kalau placentanya lepas, nah baru dia menyebabkan komplikasi yaitu solusion placenta. Atau ternyata dia soalnya ada trauma abdomen, dia kecelakaan, perutnya kena gitu ya. Sehingga dia ini, apa namanya, placentanya lepas. Kayak gitu. Solusion placenta ini punya klasifikasi juga. Kalau preview tadi kan ada 4. Nah sekarang solusion ini dia ada derajatnya. Nah derajatnya itu udah ringan, sedang, dan berat. Kalau misalkan ringan, itu dia lepas si placentanya itu kurang dari 25%. Jadi kalau teman-teman simulasiin, bayangkan aja ini placenta ya. Nah ini placenta, ini placentanya, kemudian ini kita tarik ya 50% ya. Nah setengahnya. Yang ini 25%. Jadi untuk yang ringan, itu dia sampai sini teman-teman lepasnya. Nah lepasnya di 25%. Dia kurang dari 25%, ini berarti dia derajatnya ringan. Tapi kalau sedang, dia udah sampai ke setengah, tapi belum lewat nih dia. Nah kalau udah sampai setengah nih sedang. Kalau berat, berarti udah lewat nih. Udah lewat dari 50%. Untuk yang ringan, ini belum ada nih komplikasi ibu, maupun janinnya gitu ya. Belum tanda-tanda shock, ini belum ada nih di ringan. Kalau sedang, ini udah mulai ada hipotensi ya. Nah dia udah mulai nih ibunya hipotensi, udah mulai ada tachycardi gitu ya. Karena perdarahannya ini udah mulai sedang nih teman-teman. Tapi kalau yang berat, ini udah datang tuh udah ada komplikasi ya. Pasiennya biasanya udah oliguri, udah mulai gagal ginjal, atau misalkan dia sudah mulai nih ada shock-shock di sini nih, finishnya udah berat banget. Untuk tata laksananya, lakukan persalinan segera. Jadi cepat-cepat nih langsung persalinan aja. Gitu, langsung terminasi. Untuk solusiur placenta. Kalau misalkan pembukaan cervixnya itu lengkap, pembukaannya lengkap, misalkan syarat-syarat vakumnya terpenuhi, boleh anjurkan vakum. Tapi kalau ternyata nih dia belum lengkap ya, berarti langsung aja nih perabdominam SC. Rata-rata untuk solusiur placenta, kalau teman-teman dapet solusiur, langsung aja terminasi di seksio. Gitu ya. Untuk perbedaannya ini penting nih teman-teman. Jadi untuk perbedaannya adalah, kita buat bagiannya dulu. Untuk perbedaannya ini previa di sini ya. Sedangkan di sini solusiur. Tadi kalau misalkan previa itu klinisnya lebih baik atau lebih buruk daripada solusiur, teman-teman. Kalau misalkan previa klinisnya lebih bagus atau lebih jelek? Kira-kira gimana, teman-teman? Tadi. Kalau misalkan previa gimana ya? Dia klinisnya lebih bagus atau dia lebih jelek? Oke, sip. Lebih bagus ya, teman-teman ya. Betul ya? Jadi dia itu lebih bagus. Jadi teman-teman coba lihat aja. Oh, previa tadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau solusiur ini, dia buruk ya. Nah, dia itu jelek gitu ya. Nah, kondisinya itu jelek. Kalau previa, teman-teman datang nih pasien. Pasti perdarahannya dulu ya. Dia datang ke perdarahan. Antepartum ya. Lebih dari 20 minggu. Lihat dulu warna darahnya. Warnanya darahnya merah segar. Kalau di previa. Tapi kalau solusiur, dia warnanya hitam. Kemudian kedua, dia datang, dia sakit perut gitu ya. Dia datang sakit perut. Nah, sakit perutnya itu dia nggak terlalu sakit banget. Tapi kalau solusiur, dia hebat nih sakit perutnya nih. Terus-terusan dia sakit ya. Terus-terusan dia sakit perut. Kemudian pas dilihat uterusnya, uterusnya tegang nih. Karena dia sakit banget ya. Kalau sakit banget kan pasti tegang. Kayaknya teman-teman dapat pasien-pasien peritonitis kan sakit banget tuh. Saking sakitnya, jadinya tegang kan perutnya. Nah, sama kayak solusiur. Solusiur itu saking sakitnya, tegang perutnya gitu ya. Tapi kalau previa ini nggak terlalu tegang. Kemudian yang keempat, nah pada pasien-pasien previa teman-teman, dia itu DJJ-nya, janinnya, itu tuh masih oke ya. Maksudnya masih bisa lah ditolong. Tapi kalau solusiur, ini DJJ-nya, atau janinnya, itu biasanya gawat janin ya. Nah, biasanya tuh gawat janin. Atau bahkan tadi dibilang sampai nggak ada DJJ-nya. Udah meninggal gitu ya. Karena klinisnya jelek banget. Kalau misalkan yang selanjutnya, itu dari tanda-tanda ibunya. Ibunya tuh kalau solusiur, itu datang udah pasti shock ya. Datang udah pedaran hebat, udah shock. Tapi kalau previa, ini dia jarang shock ya. Nah, tapi bisa juga shock gitu ya. Tapi dibandingkan dengan solusiur, solusiur itu lebih parah. Jadi dia tuh bener-bener pasien-pasien tuh datang bisa rata-rata tuh shock semua gitu ya. Tapi kalau previa, dia bisa dengan atau tanpa shock. gitu ya. Kemudian untuk previa dan solusiur, kalau solusiur, dia tadi klinisnya tuh nggak sesuai dengan jumlah darah. Jadi jumlah darahnya tuh yang keluar dikit, tapi ternyata klinisnya tuh berat gitu ya. Jadi dia tidak sesuai dengan si klinisnya. Tapi kalau previa, berapapun jumlah darah yang keluar, misalnya yang keluar sedikit, ya berarti klinisnya sesuai. Klinisnya juga segitu aja. Tapi kalau yang darah yang keluar banyak, berarti klinisnya juga jelek. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir untuk ngebedainya adalah solusiur ini, dia punya hematom retroplacenta. Tapi kalau previa nggak ada. Jadi dia ada perdarahan yang tersem, bunyi gitu ya. Ada hematom retroplacenta. Tapi kalau previa, dia nggak ada hematom retroplacenta. Seperti itu. Ini untuk ngebedainya nih. Yang penting teman-teman tahu nih, oh previa tuh lebih bagus kondisinya. Pas solusiur itu lebih jelek gitu ya. Karena dia lebih bagus, jadi dia tuh keluhannya tuh nggak terlalu hebat. Jadi dia sakit perutnya tuh kurang ya. Terus perutnya tuh nggak tegang, merah segar. DJJ-nya janinnya tuh biasanya masih bagus kondisinya. Kalau solusi itu biasanya gawat janin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman, gawat janin ini nilai DJJ-nya berapa? Kapan kita sebut, oh ini gawat janin nih? Kan kita lihat DJJ. Kira-kira DJJ gawat janin itu berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak teman-teman, kira-kira? DJJ, kapan kita sebut, oh ini gawat janin nih? Apabila nilai DJJ-nya, kira-kira berapa nih teman-teman? Oke, jadi kalau misalkan untuk gawat janin, DJJ itu nilainya kurang dari 100, atau dia lebih dari 180 ya. Nah, normalnya DJJ itu kan 120 sampai 160. Nah, kita sebut dia kurang dari 120, itu kita sebut bradi, bradi kardi. Tapi kalau lebih dari 160, kita sebut taki kardi. Kalau dia kurang dari 100, atau lebih dari 180, kita sebut gawat janin. Gitu ya. Oke, Sip, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk ngebedain. Oh, ini Previa. Oh, ini Solusio. Kira-kira yang bisa pervaginam pada placenta Previa, tadi klasifikasinya yang mana teman-teman? Tadi kan Previa ini bisa nih, seksio atau pervaginam. Nah, kira-kira yang bisa pervaginam tadi, dia klasifikasinya yang mana? Oh, ini boleh nih, pervaginam nih. Nah, kira-kira apa teman-teman? Oke, Santi bilang Prescap. Betul, dia Prescap. Oke, kira-kira gimana lagi? Selain Prescap teman-teman, dia letak rendah ya. Jadi, kalau misalkan placenta Previa dia letak rendah, terus dia Prescap, itu berarti dia, nah, betul ya, Santi ya, letak rendah Prescap, dia pervaginam. Oke, ini Hisham nanya nih, terkait placenta Previa marginalis. Oke, boleh-boleh gimana? Placenta Previa yang marginalis itu berarti di tepi ya. Jadi, dia tuh tepat di tepi dari OI. Nah, kalau dapat soal, dia tepat di tepi OI, berarti dia marginal. Nah, berarti dia langsung aja seksio gitu. Karena yang bisa pervaginam itu, cuma yang letak rendah dan Prescap gitu ya. Oke, kira-kira gimana Hisham? Mau nanyanya tentang apa nih? Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini untuk yang perbedaannya. Kalau misalkan pada placenta yang si solusio, nah, solusio itu biasanya hipertensi ya. Pasien-pasien PEB itu komplikasi biasanya solusio. Tapi kalau yang placenta Previa, itu berarti kan nggak bagus lagi nih endometriumnya. Jadi, endometrium itu belum siap untuk menerima implantasi gitu ya. Jadi, pasien-pasien yang ada rewet abortus, jadi dia tuh sering dikorek-korek endometriumnya, jadinya nggak bagus lagi gitu ya. Oke. Ini klasifikasi masing-masing, pasien-masing saja. Oke, sip. Oke, kita ulangin yang placenta Previa ya. Nah, nih. Jadi, untuk klasifikasinya, tadi ada empat. Jadi, ada yang totalis. Kalau totalis itu, dia benar-benar total ya, nutupin seluruhnya. Ini total. Tapi kalau sebagian, berarti setengahnya. Namanya partial ya. Partial, placenta Previa. Tapi kalau marginal, itu margin. Jadi, dia tuh di tepi. Pas banget dia di tepi dari OI gitu ya. Pas banget nih, di tepinya. Itu kita sebut dia marginal placenta Previa. Tapi kalau dia letak rendah, itu berarti dia letaknya rendah nih. Jadi, kurang dari 2 cm dari OI. Ini kan jarak OI-nya nih. Nah, jarak antara OI sama si placentanya itu jaraknya kurang dari 2 cm. Nah, tapi kalau dia lebih dari 2 cm, kita sebutnya normal. Ini untuk klasifikasinya. Jadi, ada total, ada sebagian, ada yang marginal, ada yang letak rendah gitu ya. Yang bisa pervaginam tadi letak rendah dan pre-scat gitu. Oke, kira-kira gimana Hisham? Oke, sip. Oke deh. Ya, kira-kira jelas ya Hisham ya. Atau perlu ini ya? Ada yang ditanya lagi nggak Hisham? Oke, sip. Kita lanjut ya. Jadi, jangan lupa nih, ada 4 ya. Ada total. Kalau misalkan nama lain komplit itu total ya. Jadi, takutnya nanti di opsi-nya, teman-teman udah tahu nih, oh ini total, oh ini. Eh, ternyata teman-teman lupa ada komplit nama lainnya gitu ya. Ternyata di totalnya nggak ada. Jadi, di opsi-nya itu nggak ada tuh total, prosenta previa. Adanya prosenta previa komplit. Jadi, nama lainnya juga perlu dicatat ya. Jadi, kalau komplit itu total, kalau parsial itu berarti sebagian, kalau marginal itu berarti di tepi, kalau low-lying atau letak rendah, itu dia berarti letak rendah atau low-lying gitu ya. Oke, sip. Ini untuk ngebeda tadi, solusio dan previa. Sekarang kita ke penyakit yang ketiga, yaitu fasa previa. Dari namanya dia fasa ya, jadi ada pembuluh darah nih. Jadi, pengertiannya adalah, dia ada pembuluh darah di dalam si cairan amnion, dia ini ngewer-ngewer. Maksudnya adalah, dia itu nggak ada di lapisnya warton jeri. Jadi, kayak di gambar ini. Kalau yang gambar ini, dia dilapisi warton jeri ini, teman-teman. Nah, umbilika cord-nya.